Sampai jumpa di video selanjutnya Dan latarnya yaitu pada periode Edo Film ini menceritakan tentang seorang samurai yang bernama Sakatagintoki Yang ditugasi untuk menghentikan tindakan jahat dari sekelompok pemberontak Sekaligus menghancurkan pedang iblis bernama pedang Benizakura Aksi Sakatagintoki itu tak sendiri Dia juga turut dibantu oleh teman-temannya Dan apakah dia bisa meredam pemberontakan itu Dan bisa mengembalikan keadaan seperti semula Lalu bagaimana kisah selengkapnya Langsung saja kita simak alur cerita dari film Kintama Pada jaman Edo Jepang dikenal dengan sebutan negeri samurai Hal itu disebabkan strata sosial tertinggi yang berlaku di Jepang Kala itu adalah menjadi seorang samurai Tak heran jika di masa itu masyarakat Jepang lebih memilih profesi tersebut Demi bisa dilihat sebagai orang terpandang Tetapi masa-masa itu tak berlangsung lama Setelah Jepang mengalami sebuah invasi dari makhluk luar angkasa Yang disebut alien Efeknya kondisi Jepang berubah 180 derajat Yang awalnya pedang samurai sangat legal dipergunakan Namun sekarang aturan itu telah dihapuskan Terkecuali pedang samurai digunakan oleh intansi kemiliteran Tak hanya itu Perubahan Jepang juga terlihat dari infrastruktur dan transportasinya yang kala itu sudah modern Apalagi rakyatnya telah bercampur dengan makhluk luar angkasa Atau yang lebih dikenal sebagai bangsa Amanto Bangsa makhluk ini menjadi bangsa yang berada di kasta teratas sehingga orang-orang pribumi Jepang tergeserkan statusnya Bahkan jabatan tertinggi sekelas shogun saja hanya dijadikan alat boneka bagi mereka Namun seiring berjalannya waktu Ketidakpuasan orang-orang pribumi atas perlakuan bangsa Amanto mulai bangkit Maka dari itu setiap warga Jepang yang masih memiliki jiwa samurai Saat itu membentuk suatu kelompok yang disebut kelompok Joey Kelompok ini terdiri dari orang-orang yang sangat kuat Termasuk diantaranya Sakata Gintoki, Katsura Kotaru, dan Takasugi Shinsuke Mereka bertiga adalah lulusan dari sebuah padepokan dojo Milik seorang pria bernama Yoshida Souyo Namun sebelum rencana itu dilakukan Yoshida Souyo harus dieksekusi mati dengan alasan yang tak jelas Sehingga salah satu muridnya yaitu Takasugi Shinsuke merubah cara pandang hidupnya Pasca perang besar dengan bangsa Amanto Takasugi Shinsuke memilih jalan berpisah dengan kedua sahabatnya Sementara Sakata Gintoki dan Katsura Kotaru meneruskan hidupnya dengan menjadi warga biasa Kini Gintoki mengawali kehidupan barunya Bahkan dia juga telah mendapatkan sahabat baru yaitu Shimura Shinpachi Serta sahabatnya dari kalangan bangsa alien bernama Kaguya Dan kedua orang inilah yang selalu menemani Gintoki dalam suka maupun duka Suatu ketika Kaguya, Shinpachi, dan Gintoki sedang berburu kumbang di hutan Mereka tersengaja melihat beberapa perwira kepolisian Shinsengumi yang berkelakuan aneh Awalnya ketiga orang itu tak memperdulikan mereka Namun semakin kesini sebuah informasi terungkap Bahwa pihak kepolisian sedang mencari hewan kumbang kesayangan Sang Sogun Gintoki yang saat itu sedang membutuhkan uang untuk membayar sewa rumahnya Secepat kilat mengejar hewan tersebut yang tersengaja sedang lewat di hadapannya Situasi itu pun disusul oleh pihak kepolisian Shinsengumi Yang kala itu diberi tugas oleh Sogun Perburuan itu menjadi pusat perhatian masyarakat setempat Termasuk Katsura Kotaru Yang disaat itu sedang berjalan-jalan bersama hewan peliharaan anehnya bernama Elisabeth Disana Kotaru mengira bahwa pihak kepolisian sedang memburu teman lamanya itu Maka dengan gerakan refleksnya Kotaru pun mampu menghadang aksi mereka Akan tetapi Salah satu kapten dari regu satu Shinsengumi Yang bernama Okita Sogu Muncul di hadapan Kotaru Yang akhirnya dia memutuskan untuk mundur dari tempat itu Di tempat lain perburuan hewan kumbang tersebut hanya menyisakan Gintoki Dan juga wakil ketua kepolisian Shinsengumi bernama Hijikata Toshiro Mereka terus melakukan perburuan demi mendapatkan hewan tersebut Akan tetapi disaat Gintoki akan memenangkan perburuan itu Tanpa disengaja kumbang tersebut dilahap oleh seekor hewan yang cukup aneh Sehingga kondisi itu membuat harapan mereka Untuk bisa mendapatkan sebuah hadiah dari Sogun akhirnya pupus Pada malam harinya Ketika Kotaru sedang berjalan seorang diri Tiba-tiba dia dihadang oleh salah satu samurai bernama Nizau Eksistensinya dalam mengambil nyawa orang tak main-main Pasalnya Nizau bisa melakukan aksi pembunuhan sampai puluhan orang dalam satu malam Sehingga dia dijuluki sebagai sang pembantai Kotaru yang saat itu dalam kondisi terdesak Mau tak mau harus meladeni Nizau Namun sayang, dalam pertarungan itu Kotaru tak bisa berkutik Yang membuat dia mampu dilumpukan dengan sekali ayunan pedang Pada pagi harinya, sebuah berita mengeparkan terlihat di sebuah stasiun televisi Yang mana pihak kepolisian menemukan mayat tepat di bawah jembatan Kabar itu pun membuat Elizabeth cemas Sehingga dirinya pergi ke rumah Gintoki untuk menanyakan kabar majikannya Tetapi sesampainya disana, Elizabeth tak bisa mengungkapkan sepatah kata apapun Dan hal itu membuat Gintoki mengacuhkannya Selepas ditinggalkan oleh Gintoki Perasaan Elizabeth menjadi tenang Dia pun mengajak Shinpachi dan Kaguya untuk pergi ke tempat kejadian pembunuhan Disana Elizabeth mengutarakan semua keresahannya tentang majikannya Yang dianggap telah menjadi korban pembunuhan Jelas, hal itu membuat Shinpachi tak mempercayainya Sebab Kotaru merupakan seorang samurai yang hebat Disaat semuanya merasa bimbang Kaguya mempunyai satu rencana untuk mencari jejak hilangnya Kotaru Sementara, Gintoki masih menyibukkan diri dengan aktivitas sehari-harinya Kala itu dia sedang menerima pekerjaan dari salah satu pandai besi bernama Murata Tetsuya Untuk mencarikan sebuah pedang Benizakura yang telah dicuri oleh seseorang Pasalnya, pedang itu memiliki kekuatan hawa iblis yang luar biasa Sekaligus, pedang itu juga merupakan pedang peninggalan dari mendiang ayahnya Maka tanpa membuang waktu lama Gintoki pun segera mencari orang tersebut sampai ke pelosok perkotaan Saat malam harinya, Gintoki melihat Shinpachi dan Elizabeth dalam kondisi bahaya Kala itu, mereka sedang dihadang oleh Nizau sang pembantai Maka dari itu, Gintoki segera membantunya Disanalah Gintoki mulai tersadar Bahwa Nizau merupakan orang yang selama ini dia cari Pasalnya, ketika Nizau mengeluarkan senjatanya Pedang itu mengeluarkan sebuah cahaya aneh yang sangat misterius Gintoki kemudian memutuskan untuk bertarung dengan Nizau Demi mendapatkan sebuah pedang Beni Zakura Akan tetapi, pedang itu memiliki kekuatan yang luar biasa Sehingga situasi itu sangat menyulitkan bagi Gintoki Pertarungan itu berjalan sangat sengit Sampai-sampai, Nizau berhasil melukainya Dari sana perasaan Tatega pun muncul dalam benak Shinpachi Yang akhirnya, dia memutuskan untuk membantu rekanya itu Shinpachi secara cepat berlari ke arah Nizau Seraya mengeluarkan pedang miliknya Akhirnya, usaha yang dilakukannya itu berhasil Sehingga tubuh Nizau terkena luka yang cukup serius Bahkan dari serangan itu, membuat Nizau memutuskan untuk mundur dari arena pertarungan Shinpachi segera membawa Gintoki ke rumahnya untuk segera diberikan pertolongan Bahkan dia sendiri meminta bantuan kepada kakaknya yang bernama Shimura Agar bisa mengurusi Gintoki Sementara di tempat lain, misi untuk mencari Kotaru kian dekat Pasalnya jejak hilangnya itu mengarah ke sebuah kapal besar Yang sedang berlabuh di salah satu pelabuhan Jepang Kaguya sangat yakin bahwa Kotaru berada di dalam kapal itu Hingga ia memutuskan untuk mencarinya ke dalam kapal Saat berada di dalam, Kaguya melihat adanya seorang pria Yang sedang memainkan alat musik Samisen di haluan kapal Yang tak lain dia adalah Takasugi Shinsuke Ternyata sosok Takasugi Shinsuke muncul kembali Apalagi keberadaannya tersebut telah menjadi buah bibir di kalangan intansi kepolisian Karena menurut komandan kepolisian Shinsengumi yang bernama Kondo Isao Takasugi merupakan seorang samurai yang paling berbahaya Dan keberadaannya patut diperhitungkan Apalagi sebuah informasi mengungkapkan Bahwa Takasugi Shinsuke saat ini sedang membawa misi Untuk menghancurkan pemerintahan Shogun Maka dari itu, dia merekrut sejumlah orang Yang dahulu pernah bertempur dalam pentempuran Joey Seperti Nizau, Kizimamatako, dan Takechi Henpeita Sehingga kelompok ini diberi nama dengan kelompok Kihetai Ketidaktahuan Kaguya dalam mempelajari letak kekuatan musuhnya Membuat dirinya dapat dilumpuhkan Meskipun dia sempat memberi perlawanan Tetapi hal itu tak berefek apapun Saat ini Kaguya menjadi tawanan musuh Hingga kondisi itu membuat Shimura Shinpachi menjadi sangat cemas Dia lantas menyusul Kaguya untuk membebaskannya Dan setelah berada di lokasi Shimura merasa kesulitan Pasalnya, kemampuannya dalam berkamuflase begitu sangat buruk Sampai-sampai identitasnya hampir saja diketahui oleh pihak musuh Namun dirinya tetap berusaha sekuat tenaga Untuk membebaskan Kaguya Sehingga usahanya pun berhasil Saat Kaguya akan dieksekusi Shimura Shinpachi menunjukkan dirinya di hadapan semua orang Yang seketika itu seluruh pandangan musuh tertuju padanya Shimura sangat menyadari akan keahlian bertarungnya yang masih minim Maka dari itu, kini dia berada dalam situasi yang sangat berbahaya Dan diambang kematian Akan tetapi kondisinya itu telah diselamatkan oleh kehadiran Sejumlah pasukan bayi fuku atau intansi kepolisian Shinsengumi Di bawah komando Kondo Isao Kondisi itu melahirkan sebuah pertempuran jarak dekat Antara pihak Kihetai dan juga bayi fuku Sehingga rencana awal Takasugi Shinsuke menjadi sangat kacau Sebetulnya persiapan Takasugi Shinsuke dalam bertempur belum siap sepenuhnya Akan tetapi situasi genting itu memaksanya harus masuk ke dalam pertempuran Kaguya yang saat itu telah dibebaskan oleh Shimura Segera memanfaatkan momen tersebut untuk mencari Kotaru Tetapi aksi mereka dihadang oleh Takasugi Shinsuke Kini situasinya kian memburuk Apalagi kekuatan Shimura dan Kaguya Tak sebanding dengan kekuatan yang dimiliki Takasugi Shinsuke Beberapa menit kemudian Muncul sosok Elizabeth yang dikira telah tewas Bahkan disana juga terdapat sosok Kotaru Selama ini Kotaru memanipulasi kematiannya hanya demi mengetahui informasi pihak musuh Yang akhirnya tujuan Takasugi Shinsuke dapat diketahui Di tempat lain, kesehatan Gintoki telah sepenuhnya membaik Bahkan tak lama kemudian, kediamannya itu dihampiri oleh seorang wanita bernama Tetsuko Dia merupakan adik kandung dari Murata Tetsuya Seorang ahli pandai besi Kehadirannya disana adalah untuk memberikan sebuah informasi kebenaran dari kakaknya itu Bahwa sebetulnya Murata Tetsuya memiliki niatan jahat kepada Gintoki Yang hanya untuk mencari korban Demi mendambah kekuatan dari pedang Beni Sakura Menurut Tetsuko, pedang Beni Sakura bukanlah pedang biasa Tetapi pedang ini bisa menyerap jiwa manusia bahkan bisa dianggap sebagai parasit Murata Tetsuya sengaja menciptakan pedang ini atas rasa sakit hatinya Karena dahulunya dia pernah menjadi korban cemohan dari orang-orang Warga di sekitarnya menganggap Murata Tetsuya tak mempunyai bakat dalam membuat pedang samurai Maka dari itu, demi membungkam ucapan dari orang-orang di sekelilingnya Dia sengaja melakukan hal gila Dan dari sanalah awal mula terciptanya pedang Beni Sakura Tak hanya itu, dia juga sengaja berkomplot dengan kelompok Takasugi Shinsuke demi ambisinya Maka, Tetsuko meminta bantuan kepada Gintoki Untuk menjadarkan kakaknya agar bisa kembali ke jalan kebenaran Serta dapat menghancurkan pedang Beni Sakura Awalnya Gintoki menolak memberikan bantuan kepada Tetsuko Pasalnya, dia merasa sakit hati karena selama ini dia telah ditipu Namun setelah berfikir panjang, akhirnya Gintoki bersedia membantunya Lantas Gintoki diberi sebuah pedang buatan Tetsuko Yang diklaim mampu menandingi kekuatan dari pedang Beni Sakura Meskipun modelnya terlihat lebih aneh Singkat cerita, Gintoki bersama dengan Tetsuko Telah sampai di lokasi pertempuran Dan disana dia langsung dihadang oleh Nizau Pertempuran pun terjadi Dan pertempuran kali ini berjalan dengan sengit Bahkan setiap serangan Nizau dapat dipatahkan Nizau sadar akan kekuatan Gintoki yang lebih meningkat Apalagi, dia melihat adanya sebuah cahaya yang terpancarkan dalam tubuh Gintoki Hal itu memang wajar terjadi Karena sebetulnya Gintoki merupakan samurai terhebat pada masanya Hingga dia dijuluki sebagai iblis putih Akhirnya beberapa serangan telak dapat diterima oleh Nizau Yang membuat dirinya berhasil dilumpuhkan Disinilah kekuatan besar dari pedang Beni Sakura berada pada titik puncaknya Pedang itu berhasil melumat habis tubuh Nizau Sehingga dia berubah menjadi monster yang sangat menyeramkan Kekuatan besar itu tak bisa dibendung oleh kawanan Gintoki Bahkan dia sendiri mendapatkan serangan telak dari makhluk tersebut Monster itu mengalihkan perhatiannya kepada Tetsuko Yang membuat dirinya berada di dalam situasi bahaya Kondisi itu pun membuat Murata Tetsuya sadar akan kesalahannya Yang telah menciptakan pedang iblis Dia sendiri akhirnya mengorbankan jiwanya demi melindungi Tetsuko Meskipun nyawanya sendiri sebagai taruhannya Murata Tetsuya tewas dengan cara yang sangat mengenaskan Tak lama kemudian tiba-tiba situasi mulai terbalik Saat Gintoki yang tak sadarkan diri secara cepat menyerang monster itu Hingga mereka melakukan aksi beradu kekuatan satu sama lain Pedang yang diberikan oleh Tetsuko hancur seketika Karena tak bisa membendung kekuatan besar dari pedang Beni Sakura Namun justru momen itu menjadikan kemenangan bagi Gintoki Pasalnya di saat pedang Gintoki hancur Di saat yang sama pula pedang Beni Sakura juga ikut hancur Sehingga tubuh Nizau pun ikut lenyap layaknya debu Setelah berhasil menghancurkan pedang Beni Sakura Ternyata kondisi di sana belum sepenuhnya selesai Sekarang ini Gintoki harus berurusan dengan sahabat lamanya Yaitu Takasugi Shinsuke Pasalnya sebuah fakta terlihat Bahwa selama ini Takasugi Shinsuke telah menjalin kerjasama dengan bangsa Amanto Yang secara otomatis membuat Gintoki merasakan sakit hati yang mendalam Hingga atas situasi itu Maka pertarungan pun tak bisa dibendung lagi Di akhir film ini Sin memperlihatkan pertarungan begitu sengit Yang mana kekuatan mereka berdua sangat berimbang Bahkan keduanya mendapatkan serangan yang sangat begitu dasyat Akan tetapi pertarungan mereka berada dalam kondisi yang tak memungkinkan Karena ternyata kapal yang mereka tumpangi tak bisa menahan lagi kerusakan Sehingga kedua kubu harus melarikan diri dari arena pertempuran Meskipun Gintoki bisa menghancurkan pedang Beni Zakura Tetapi dirinya belum bisa mengalahkan Takasugi Shinsuke Meski begitu Setidaknya Dia mampu menghentikan tindakan jahat dari sahabatnya itu Untuk sementara waktu Dan dengan ini pula Film ini pun akhirnya Tamat Sekian yang bisa kami persembahkan dalam alur film kali ini Semoga bisa menghibur sobat semuanya ya Mohon maaf jika masih banyak kekurangan Sampai jumpa lagi di kisah berikutnya Sampai jumpa lagi di kisah berikutnya Sampai jumpa lagi di kisah berikutnya Terima kasih.